Halo bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Di video kali ini teman-teman kita mau bahas upgrade performa dari XMAX Jadi teman-teman yang punya XMAX 250 ingin upgrade mesin khususnya menjadi 285 cc Upgradenya itu tidak sembarangan teman-teman Di sini ada banyak kelebihan Pertama tes dyno, kemudian yang kedua ada garansi Dan yang ketiga harganya cuma Rp 4.900.000 Apa saja paketnya nanti kita bahas sampai akhir tonton video ini Tapi sebelum itu ya teman-teman sekedar info Jika di channel ini kamu bisa melihat ragam modif, ragam informasi motor terbaru yang ada di tanah air Kemudian ragam gaya hidup Silahkan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya Oke tanpa panjang lebar lagi kita lihat secara b-roll sedikit saja paket-paket yang kamu dapatkan Untuk upgrade XMAX Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman kita sudah ke HP Z lagi Di sebelah sudah ada pak Tusan, apa kabar pak? Baik, baik pak Mani Oke pak, ini ada teman-teman yang penasaran upgrade kubikasi XMAX pak Nah dari HP Z sendiri, paket yang menarik itu paket apa pak? Dengan harga plus kelebihan ya pak? Baik teman-teman semua, kita kali ini kita saksikan ada board up untuk XMAX Oke, jadi XMAX 250 kita upgrade ke 285 cc Bois, gokil 285 cc ya Jadi ini dengan harga Rp 4.900.000 Rp 4.900.000, jadi tidak sampai Rp 5.000.000 pak ya? Tidak sampai Rp 5.000.000, jadi Rp 4.900.000 Siap, siap, siap Nah, di angka Rp 4.900.000 itu yang diperoleh apa pak? Jadi ini didapatkan yang pertama ini ada silider blocknya Oke, dengan ukuran berapa pak? 76 76? 76 mili ya Oke Dan pistonnya Dan ini semua ada packing cop dan semua perlengkapannya dan olivirum dan tentunya ada injektor dari TDR TDR Ya Oke, plus ini pak, ini saya menarik banget nih, mencolok banget nih dari tadi pak, ini ada bonus kaca Yes, ini ada sunglasses from TDR TDR, siap Oke, itu baru paketnya tadi Ya Kelebihan lainnya apa pak? XMAX nih, bawa ke sini Ini mau upgrade, apalagi yang dikasih dengan harga Rp 4.900.000.000 tadi Terutama yang di sini kita dapatkan yang pertama, seperti biasa ya Kita tes dyno dulu Tes dyno? Tes dyno dulu before, jadi sebelum kita upgrade, kita tes dyno nya dulu Motornya dengan power standarnya dapat berapa? HP yang terutama Oke Jadi HP nya itu nanti menentukan pada saat kita upgrade, nanti ke 285, upgrade nya jadi berapa Oke Jadi nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya Jadi bukan cuma kita prediksi aja, tapi kita ada patoannya ya Memang benar-benar Naik ya, kita ada grafiknya Jadi pada saat kita nanti di gas pol, kita kelihatan nanti di sana di dyno itu, dapat hasilnya di berapa HP nya nanti Oke, nah mungkin pertanyaan ya teman-teman, jika harus tes dyno, ADB nya lagi gak pak? Wah gak, tes dyno di sini, khusus untuk yang upgrade motornya di sini kita free Sudah termasuk itu semua Wah, sudah input itu? 4,9? 4,9 Wah, kongkil Kita punya dyno test dari Amerika, aksis dyno itu benar-benar akurasinya tinggi, jadi teman-teman jangan khawatir lah kalau mau tes dyno di sini Gitu ya Siap, siap Oke, terus untuk selain dyno, tes sebelum dan sesudah bore up Ada keunggulan apa lagi pak? Ada garansi kah? Atau ada apa istilahnya pak? Kalau garansi tentu ya, dari produk TDR ini kita berani garansi Jadi ini produk bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng Iya Produknya benar-benar terjamin mutunya dan kita ada SNI nya Jadi jangan khawatir, semuanya ada garansinya Kita ada garansi 3 bulan, seandaikan nanti setelah pemakaian dalam waktu kuruh 3 bulan ini ada masalah Teman-teman bisa bawa ke sini, nanti kita bisa perbaikin, kita lihat ada masalah di mana, kita langsung ganti baru Seandaikan dalam urusan yang dihubungkan dengan Yang diganti tadi Yang diganti tadi ya, tapi kalau urusan yang lainnya, kita nggak ganti ya Misalnya jatuh, amit-amit gitu, jatuh kan ya beda lagi cerita Iya, kalau jatuh bodinya ya, kalau kita ganti, kita nggak hubungannya Siap, tapi ngomongin garansi pak, itu dari pengalaman saya mengenal dunia modif itu Memang nggak banyak sih yang berani waranti karena memang itu bukan produknya mereka Mereka juga ngambil di tempat orang dan main feeling gitu pak Betul Jadi di sini itu memang benar-benar dites dulu pak ya, sebelumnya dan sesudahnya Sesudahnya Dengan alat tes yang memang akurat kan gitu pak Betul, jadi tes kita akurat banget Siap, siap, siap Jadi teman-teman yang penasaran, bisa konsultasikan pak, misalnya aku punya XMAX, aku nggak butuh ini, misalnya butuh yang lain Boleh, boleh Datangnya ke mana pak, datangnya ke mana? Ke HPSet Bali ya, Jalan Tekumar Barat 121 Tekumar Barat 121, jadi sekedar gambaran, misalnya kalian dari Tegumar atau Imam Bonyol untuk menuju ke barat, sebelum jembatan pak ya? Sebelum jembatan, dikiri jalan Bentuk atau tulisan HPSet Bali HPSet Bali Jadi di situ bisa konsultasi dulu, sebelum ngambil paket yang dibutuhkan gitu ya? Ya, jadi keinginannya seperti apa, maunya dari bawah ke atas, dari bawah ke tengah atau tengah ke atas, nanti bisa disampaikan ke mekanik Mekanik akan mengerjakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua Oke, jadi yang kita bahas ini khusus ke mesin jadi 285 Betul Oke, untuk paket CVT mungkin next episode kita akan bahas lebih detail Yes Oke, untuk, itu tadi garansi pak Nah, ngomongin harga bor apa? Ini sebelah saya ini apa pak? Ini beda-beda dengan ini, itu apa pak? Ini bisa dijelaskan dulu Ya, jadi setelah bore up, kita bisa upgrade ke mesin yang lainnya Kita di sini ada camshaft, itu yang bisa dinamakan noken as ya Noken as, oke jadi Produk TDR, semuanya, jadi ini ada upgrade camshaftnya, noken asnya Oke Khusus untuk XMAX, dan juga kita ada throttle body Trottle body TB Punya TDR juga, bisa langsung di aplikasikan di motornya Oke Ya, kita ada tambahan juga, air funnel-nya Ini? Ya, setelah diganti TB-nya, tentu kita butuhkan udara yang makin banyak Jadi kita ganti juga air funnel-nya ke yang 300 cc punya Oke Jadi, misalnya teman-teman nih Sementara awal paket mesinnya ini dulu Ya Next-nya bisa di upgrade, nyicil Ya, boleh Seperti itu Jadi tidak harus barengan, kalau misalkan ini dulu, itu sudah cukup Kalau nanti kurang, bisa ditambahkan lagi berikutnya Ya, siap Gitu Oke, nah dari pengalaman yang, atau teman-teman yang saya tahu nih pak Kalau kita board up itu, rata-rata diajak touring teman-teman itu takut pak Itu sebenarnya ada pengaruh gak pak? Apakah motor board up itu untuk balap aja, untuk touring gak bisa atau bagaimana sih pak? Jadi kalau kita board up ya, kalau dari kesaksian dari teman-teman yang mungkin pernah bermasalah dengan board up Oke Jadi kalau kita di TDR, kita bisa pakai untuk harian bisa, untuk touring bisa, untuk race juga bisa Jangan khawatir Jadi memang pemakaiannya kita memang pakai, bisa dipakai bermacam-macam fungsi Untuk tempur lah gitu pak ya, jadi bebas Untuk harian, untuk race, touring Iya, jadi jangan khawatir, jadi nanti overheat atau bagaimana, karena kita sesuaikan semuanya di injektor Injektor Injektornya ini menentukan untuk bagaimana mesin itu tetap basah atau keringnya, itu yang menentukan di performanya ya Oke, dari paket yang 4,9 itu, icunya masih? Cuma di injektornya yang berubah? Icunya ya, icunya standar, kita ganti di injektornya saja Injektornya saja Iya, nanti kita bisa tentukan di AFR-nya, angkanya di situ yang menentukan basah atau kering, kita bisa ganti pakai yang injektor 240 atau yang lebih besar lagi atau lebih rendah lagi dari ini Oke, jadi icunya masih yang standar gitu pak? Standar saja, nggak usah perlu diganti-ganti, icunya pakai yang merek-merek yang aftermarket, kita pakai icunya dari produk dari Yamaha, itu sudah the best lah Oke, siap, siap, tinggal pengaturan di outputnya saja? Iya, di outputnya saja, di injektornya saja Oke, siap Gitu Oke deh pak, terima kasih informasinya Itu dulu teman-teman ya, informasi paket board up mesin XMAX 250 jadi 285 cc Dari all produknya TDR bergaransi plus dyno test Yes Jadi jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau nanti aku cantumin juga IG-nya HPZ Bali, kamu bisa DM langsung ke situ Jika masih malu-malu gitu kan ya, siapa tahu ada kebutuhan lain silahkan Ya Oke, sekian dulu ya teman-teman, semoga menginspirasi dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye